Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Saya naik bunda dan naik bunda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan saya atau alafiat. Kembali lagi bersama Kukar Ruhman atau Nars Ruhman yang kembali menginformasikan edukasi tentang sunat, baik sunat konvensional maupun sunat modern. Jadi untuk hari ini ada yang bertanya lebih menjelas. Sekebetulan kita setelah live dari Facebook dan sunat samarinda ada yang bertanya tentang parafimosis. Baik jadi kembali saya informasikan parafimosis adalah keadaan ketika biasanya itu muda sering terjadi ketika anak-anak yang mengalami fimosis terus orang tua yang kurang edukasi atau kurang pengetahuan terkait tentang dampak setelah memaksakan kuluk untuk dilepas atau dibuka dari glans penis. Kan kondisi fimosis itu dia kondisi ketika kuluk sangat lengket terhadap glans penis terus dipaksa terbuka. Nah ketika sudah terbuka kuluknya terus sulit untuk dinaikkan kembali itu disebut dengan parafimosis. Atau kelanjutan dari fimosis yang ditangani secara kurang benar. Makanya untuk bapak ibu semua ketika ingin mengatasi fimosis pada anak itu dilakukan secara bertahap secara perlahan. Beberapa hal yang kami rekomendasikan adalah ketika direndam dengan air hangat baru sambil dibuka perlahan sekaligus dibersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuluk penisnya atau pada dalam profisium atau di glans penis yang tertumpuk. Dan itu secara perlahan jadi tidak memaksakan karena kalau dipaksakan sulitnya kembali posisi kuluk untuk menutupi glans penis itu yang disebut dengan parafimosis. Jadi parafimosis ini kelanjutan ketika penangananfimosis yang kurang tepat. Itu mudahnya. Jadi untuk bapak ibu semua pentingnya edukasi dan informasi serta pengetahuan orang tua untuk menangani anak sebelum sunat. Jadi sekali lagi untuk orang tua berhati-hati tetap bertanya khususnya kepada orang yang berpengetahuan yang memiliki pengetahuannya agar anak bisa dilakukan sunat dengan nyaman. Terima kasih semoga video ini bermanfaat. Jika masih ingin bertanya silahkan tinggalkan kolom komentar. Saya Muhammad Ruman, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.